Terima kasih Terima kasih Jadi kita mungkin sering menyalahkan kondisi Kalau lingkungan saya tidak mendukung Untuk kita menjadi orang yang baik Tapi sebenarnya ketika kita bisa melakukan itu Kita bisa melakukan sebuah kebaikan Di saat kondisi kita tidak mendukung Itu justru pahalanya berlipat-lipat jauh lebih besar Daripada orang yang berada di situasi yang mendukung Amin Ternyata Saya cukup tercerahkan hari ini Ternyata bikin dosa juga bisa masuk ke surga Kalau 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 ini jangan lupa Jadi ada hal-hal yang memang Menurut saya itu Di luar pikiran saya Seperti yang Kalau saya di rumah sama di Surabaya itu Lebih banyak batalnya di Surabaya Kenapa? Ya karena lingkungan Banyak setannya Apa masalahnya? Kenapa batal di Surabaya? Ya seperti fenomena Perjalanan Ada Belum sahur Karena kebanyakan kopi mungkin Kalau di Madura di Sampang Oh nanti bos Nanti Ya Cuma 4 harus bangun Berarti setannya banyakan di Surabaya Enggak? Sorry katanya di Belengguan Ya faktor itu Lingkungan Lingkungan Nah itu tadi kan balik lagi ke lingkungan Setan-setannya Kan setan di Belenggu Iya setan yang hidup Oh setan yang hidup Oh sorry Emang rada-radaan Ini pandan ini Gus Miltah Iya karena faktor itu Dia butuh Ya kata Gus Mama tadi Ada yang dua kan setan Iya iya Ada yang hidup Ada yang Eh ada yang manusia Ada yang setan asli Dan kamu apa setannya? Ya kan ada sisi setannya Ada sisi Tapi semoga hari ini setan Eh malekat yang terjadi Oh malekat Iya 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 Nah kita lanjut Ini bahasan kita Karena alhamdan rada ribet Nah ini ada sedikit fenomena Yang saya mau sedikit Nah ini terpengaruh di masyarakat Gus Kita sering lihat Kalau setiap ramadhan Ininya mau puasa lah Atau apalah ya Selain iklan sirup yang makin banyak Itu kita akan melihat Warung padang Warung warteg Warung apapun itu Akan pasang tirai Oke Nah Sebenarnya Yang salah warungnya Apa kitanya Itu apakah salah satu faktor Yang membuat kita jadi batal puasa Sehingga orang-orang pada pasang tirai Atau sebenarnya makanan yang dosa Itu yang sering jadi perdebatan Toleransi Toleransi sebenarnya sih Iya iya Kalau saya pikiran saya sih Yang salah kan bukan makanannya ya Ngapain ditutup-tutup ya Kan kitanya yang puasa Kalau dari Gus Terus mama gimana Jadi Apa hukumnya kemudian Jualan makanan di bulan puasa Boleh Ya emang boleh Boleh Terus Tapi kemudian segmentasi pembelinya Hanya pada orang-orang yang mendapatkan Rusoh untuk tidak berpuasa Seperti orang hamil Menyesui Yang merasa keberatan Dengan puasanya Atau mengganggu pada bayinya Orang tua Orang sakit Orang perjalanan Dan seterusnya itu Tapi itu dimanfaatkan Yang menjadi masalah kemudian Adalah ketika Dia kemudian menjual pada orang Yang tidak berstatus seperti itu Nah Itu apa statusnya Transaksinya sah Secara agama Tetapi dia kemudian mendapatkan dosa Penjualnya Oh berarti kita jualan juga dosa Gus Iya dong Kan dia membantu orang Untuk melakukan kemaksiatan Harus tanya dulu Puasa gak? Wah berarti warung-warung yang Ngeladenin orang Mokel-mokel itu pada dosa juga Dosa juga Kalau dia Tahu dan yakin Bahwasannya yang membeli itu Adalah orang yang Tidak mempunyai Rusoh Atau keringanan Atau tidak berpuasa Anggap nih Ada santu kosos Satu kasus Saco Contoh satu kasus Ini anggap saya yang jualan Amdan ini muslim Sekarang kan saya mana tahu Gus dia itu muslim atau enggak Harus ditanya dulu Masa saya harus tanya dulu Eh kamu muslim Puasa enggak? Lihat KTV Itu kan kita punya feeling Ada namanya Kalau dalam agama Persangkan yang kuat Persangkan yang kuat itu Apalagi kalau sampai yakin ya Karena yakin itu misalnya Karena saking kenalnya Rumahnya dekat dan kita tahu Dia berstatus musafir atau tidak Bahkan kalau abatizan saja Persangkan yang kuat itu Sudah cukup mendasari kepada hukum Oh gitu ya Jadi orang nih Kayaknya enggak jauh nih Sandalnya pakai sandal jepit Sarunya miring-miring Kaos oblong Belum mandi Belum cuci muka Berarti kan Hampir enggak mungkin Itu dari musafir jauh Abis itu makan lagi Makan Tiga piring lagi Oh berarti bukan orang sakit juga Kesempatan emang Oh berarti Bisa salah juga ya Makanya orang-orang tersebut Menutup Eh Tapi kalau pasang tiranya itu Gimana Gus Pasang tirai itu Pada segmentasi Pada sisi yang lain Adalah untuk Tidak menarik bagi orang-orang Yang ini Itu oke Pada sisi Tapi pada sisi transaksinya pun Sebenarnya dia bermasalah Ketika dia menjual Pada orang yang Dia yakini Atau dia kuat persangkanya Menjadi Tidak terpasu itu Oh berarti dia memang Berarti kita kalau Jualan waktu puasa Asalnya kita kejualan Ke non muslim Gak ada masalah ya Kalau memang non muslim Tidak muslim gitu Tapi kalau untuk Kita yang kenal Kita tahu dia muslim Kita tahu dia Apa namanya Harusnya berpuasa Kita malah nerima Dia beli makanan kita Kita dosa juga Kita dosa juga Wah Itu sama dengan Kita membantu kejahatan Misalnya kita Kita Menjual pisau Atau pistol pada orang Yang membunuh orang lain Misalnya Itu sama dong Dapet dosa Iya Jadi lumayan Dalam juga ya Gus Jadi kalau bicara Itu kan Tapi makanya Saya sudah sering penasaran ya Kalau juga Mungkin kalau kita Waktu puasa Pasti kan Kenapa sih Pada tubuh-tubuh Kan makanannya Gak dosa gitu Ternyata Kayak gitu Itu Itu indahnya Islam sebenarnya Untuk kemudian Ketika dibalik Kita Ketika kita Memfasilitasi Sebuah kebaikan Kita juga bisa Dapat pahala Kayak mas Andre Mau curhat nih Disini Terus kemudian Ada yang terinsight Dengan jawaban itu Itu pahala banget Mungkin yang tersesat Di luar sana Juga bisa Oh ternyata begini Gitu ya Gus Oke Gus Saya mau lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Yang ini Lumayan Lebih ke dalam Ke masalah Membatalkan puasa Sebenarnya Golongan-golongan Yang boleh Tidak puasa Ataupun yang Wajib puasa Sebaliknya Itu Seperti apa sih Gus Kalau dari Gus Mama Golongan yang Boleh gak puasa Ada beberapa Satu yang pasti Orang yang Musafir nih Dia dapat rusak Terus yang Orang tua Yang Ketika Atau orang Bukan hanya orang tua Orang yang Ketika dia berpuasa Maka kondisi fisiknya Menjadi drop Baik itu sakit Baik itu Tua Baik itu Rentah Dan sebagainya Itu boleh juga Gak puasa Terus Ibu hamil Dan menyusui Selama yang disusui Itu bukan Suaminya Atau apalagi Suami tetangga Anaknya maksudnya Susah juga Kalau menyusui Suami tetangga Saya harus Mendefinisikan hukum Secara jelas Biar tidak terjadi Itu tidak salah Itu tidak salah Yang salah pikiran kita Yang salah pikiran kita Ibu hamil Dan ibu menyusui Kalau bapak menyusui Itu tidak bisa Suaminya Kamu menyusui siapa Itu tidak bisa Ya memang tidak punya susu Oke Oke saya lanjutkan Terus 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 Apa lagi Orang punya hutang Bukan Orang 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 puas Siapa lagi ya Dia tidak fokus kan Jadi orang sakit Orang musafir Orang yang sakitnya Kemudian menjadi Lebih buruk Orang hamil Dan menyusui Itu Itu dia Boleh tidak berpuasa Boleh tidak berpuasa Bagaimana kemudian Kalau kemudian Apa konsekensinya Kalau yang Udurnya kemudian hilang Misalnya karena hamil Menyusui Atau karena sakit Atau karena musafir Udurnya hilang Dia kemudian Wajib mengganti Oh Haidanifas ya Satu lagi Haidanifas Udurnya hilang Maka dia wajib mengganti Wajib mengganti berarti Kapan dia mengganti Setelah Memasuki bulan Sawal Sampai pada Seterusnya Tapi Kalau sudah sampai Ke Ramadan berikutnya Dia kena denda Satu video Oh Denda tadi ya Bunga Bunga Bukan bunga Satu Satu mood ya Ya satu mood Nanti ditulis disini Satu mood berapa Satu mood itu Sama dengan Kira-kira Ada yang berbeda pendapat Tapi kita Kita ambil aman Di 750 gram Dikit ya Paling 7000 5000 Ya itulah Nanti kan siapa tau Itu kalau dirimu Maulitan aja Udah selesai itu Satu kampung Dikasih makan Satu bulan selesai Ini nih Ngomong-ngomong soal Menyusui Sempet tadi juga Nyinggung Jangan nyusuin Suami tetangga Nah ini Bahasanya agak sedikit Ya beda ya Nah ini ada yang Jomblo Ada yang udah nikah Saya udah nikah Oh udah nikah Berapa istrinya Masih satu Gus Masih ada tiga dong Saya juga doanya Gus Kamu belum nikah? Belum Doanya Mau saya carikan? Sudah ada Makanya Eh yang dikosan kemarin Bukan Sekarang kerja di rumah Fokus karir Ini puasa Ini puasa Gue kapan Jangan main Banyak-banyak ya Jangan main Banyak-banyak Maksudnya main Keluar Capek Nanti haus Jadi batang Luas sekali ya Kemikirannya Kenapa gak dinikah aja Dapet pahalan Ini masih kumpulin Masih nabung Oke Jangan selalu sering dikumpulin Kalau belum nikah Oke terus Hanya orang-orang beragi tinggi Yang paham Paham kok Nah Jadi Jadi maksud saya Itu kan ada yang Kita buat nikah nih Aduh Gus Waktu puasa Aduh ngeliat istri Aduh Udah pusing tujuh keliling Ini kalau kita nih Sebagai seorang suami Ngeliat istri Pada saat puasa Wah ini Susah kadang ngontrol Gak ikut-ikutan Terutama mantan baru nih Iya kan Atau mantan masih berapa tahun Apalagi yang baru nikah Ini Yang masih pandangan hidup kan Dipandang aja hidup Melati dimana-mana Aduh Ini bukan segmen Wangi semerbak itu dimana-mana Apalagi tuh Lihat tempat tidur putih Bersih Kok curhat Oke Jadi Mas Andre Itu sebenarnya Ketika kita sudah Gak kuat Karena menginginkan Jadi itu menjadi sebab Dari Batalnya puasa juga Jadi batal puasa itu Yang terkait seksual Ada dua nih Ada satu Karena Persetubuhan Oke Baik Hubungan badan Hubungan badan Tidak harus suami istri Itu tetap batal juga Tetap batal juga Apalagi yang bukan suami istri Aduh Tidak apa parah sebenarnya Terus yang kedua Dia keluar mani Baik karena Keluar mani secara sengaja Oke Jangan dicontohin lah Tapi perbedaannya kemudian Keluar mani secara sengaja Dengan Apa namanya Persetubuhan Ini Yang menjadi sebab batalnya puasa Ini Hukumannya berbeda-beda Kalau yang berbasis persetubuhan Maka dia selain mengganti satu hari Oke Dia mempunyai kafarat Kafaratnya itu berturut-turut Membebaskan Buddha Atau Berpuasa Iya 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 Atau berpuasa dua bulan Berturut-turut Yang tidak boleh putus Berat banget ya Kita puasa satu bulan aja Berturut-turut Satu bulan aja udah stress Apalagi dua bulan Dua bulan berturut-turut Atau memberi makan Setara 60 so Wah Sebulan harus pisah ranjang Sampai istrinya Iya Di siang hari Sampai Gimana nih Kalau misalnya udah Udah banget Kalau bukanya seperti itu Boleh Aku gak menerima pertanyaan Dari yang bukan expert ya Oh iya Bukan segmen Gimana gue Masa Maaf dan Jadi Boleh dong Berbuka puasa Dengan itu Kan berbuka puasa Dengan yang manis-manis Katanya kan Dengan yang legit-legit Apalagi Berarti kan udah Waktunya Allah 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 Kalau asar Belum Oh iya sih Maksudnya Sebenarnya Ini sering salah adan Berarti adannya itu Bukanya bukan Buka dengan minum Boleh Boleh Jadi biar Biar kita Tidak Kena Kavarot Dua bulan Terutama Bagi pasangan Yang baru nikah Nih Di bulan Saab Banyak yang Nikahan Kemarin Terob Dimana-mana Gus Ini kan Masih suka Meluap-luap Nih Terut-turut Berpuasa Jadi minum dulu Sedikit Baru kemudian Inaction Ayo mas Baru Aden langsung Ayo mas Repot Kalau udah kayak Begitu ya Ini kayaknya Kesaksian hidup ya Jadi udah kayak Udah langsung Pasang kuda-kuda Gitu Terawih mas Terawih mas Ini cukup Mencerahkan Jadi ngerti Kalau buat Pasangan suami Istri terutama ya Buat yang udah nikah Apalagi yang manten baru Itu Paling gak Kalian harus menjaga Ya sah-sahwat Tadilah ya Untuk kita bisa Sedaknya menunggu Sampai Buka puasa Seperti itu Begitu malam Itu Silahkan ya Sampai subuh Sampai subuh Sampai kelar Sampai Sampai bangun Gak apa-apa Nah ini Ini ada tips Ini tips lah Intinya Untuk Kita minta tips nih Buat Memirsa di rumah Sedulur jatim di rumah Buat saya juga Buat Hamdan juga Gimana sih Gus Kita biar puasa kita ke depan Lancar Baik Pahalanya banyak Ya Setidaknya kita Dari ketersesatan ini Kita bisa kembali Ya ini juga Untuk para pemirsa Sedulur Hamdan Eh Sedulur Hamdan Polkar Itu perlu Iya Biar kita bisa dapet Arahan yang baik Dari Gus Saya gak ada trik khusus sih Cuma yang harus kita pahami Prinsip dasarnya Puasa itu Pahala dilipat gandakan Pintu ampunan dibuka Seluas-luasnya Itu kayak Kalau dalam game Sesi bonus lah Gitu Yang kemudian Dan Apapun yang kita lakukan Itu sangat tergantung pada niat Selama niatnya itu baik Maka dia akan Mendapatkan pahala Di bulan puasa Berlipat-lipat Pahalanya Jadi Kalau kita mau mengingat-ingat Kesitu Eman-eman banget Kalau kita kemudian Gak memanfaatkan Bulan puasa ini Apalagi Ada sebuah hadis yang bilang Ibadah puasa Yang imanan Wahti saban Itu Dia akan diampuni Dosa-dosanya Di masa lalu Jadi Sayang banget nih Para teman-teman Yang kita sudah berliputan Dosa ini Karena kemudian Di bulan puasa yang besok Kita tidak memanfaatkannya Dengan ibadah yang maksimal Karena ini kayak Sesi bonus Yang Tuhan kasih Setahun sekali Yang harus kita manfaatkan Kita harus manfaatkan Bahkan tidur aja itu ibadah Nah ini Meskipun itu sebenarnya Adalah majas Untuk bilang Kalau tidur aja ibadah Apalagi baca Quran Apalagi ini Istilahnya hanya majas Dan secara umum Mas Andri Saya bisa tambahkan Bisa Kita pakai rumusan tadi Jadi satu perilaku Kebaikan Kita niati dengan multi Oh iya Multi tadi Jadi banyak banget Yang ada disampai Kuasa Ikut perintah Tuhan Jaga kesehatan Menjaga sahwat Misalnya Itu bahkan Dapat tiga kebaikan Kita Ngasih zakat Sambil berbagi Sambil Mas Andri Kapan-kapan kita buka bersama Dengan Gus Mama Oh siap Itu harus Buka bersama di Mahrib kan Bukan di Tuhur Iya Ya nanti kita agendain lah Kita agendain Gus Mama Untuk kita buka bareng Yang bayarin Tapi siapa dan Masa kita sama Gus Mama Gampang kalau itu Iya loh Selama kata kredit Masih di Tuhur Oke oke Jadi Segitu aja ya Sedulur Jatim Pertemuan kita dengan Gus Mama Hari ini sangat-sangat Menginspirasi Amin Thank you Gus Mama For coming to Studio Golkar Jatim TV Yang keren ini Terima kasih Semua arah-arahannya Semua petua-petuahnya Walaupun kita tadi Masih sedikit agak Ngeleor ke kanan ke kiri Tapi saya yakin Pemirsa semuanya di rumah Sedulur Jatim di rumah Saya yakin Mendapatkan manfaat ya Istilahnya Semoga kita semua Lebih baik nanti Menjalani Ramadan kita Di tahun 2021 Mantap Nah akhir kata Dari saya Andre Saya Muhammad Malfi Saya Hamdan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa like Comment and subscribe Youtube Golkar Jatim TV And bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ribae Continua Ternyata 한 dermatologi Terima kasih.